Pabrik pengelolaan minyak lapasan atau CPO di Kabupaten Mukomoko sudah ada yang mulai tutup hari ini, sesuai surat yang sudah masuk ke Dinas Pertanian Mukomoko. Perusahaan CPO yang tutup hari ini pada Jumat 5 April 2024 adalah PTSSJA, namun masih menerima TBS terakhir hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang. Untuk harga TBS tertinggi saat ini diangka 2.550 per kilogramnya, PMCAP juga meminta seluruh perusahaan agar menaati standar harga yang sudah ditetapkan pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun ada juga perusahaan yang tutup mulai tanggal 6 sampai 7 April dan paling lama tanggal 8 April 2024, yaitu PT USM dan PT BMK. Rata-rata jadwal buka pabrik ini tanggal 15 hingga 16 April 2024 mendatang. Petani dan masyarakat pun diminta untuk memajukan jadwal panen. Kita berdasarkan surat yang masuk ke Dinas Pertanian, perkemarin terakhir itu untuk 10 pabrik itu hampir tidak sama, tapi kita ambil rata-rata itu mulai tutup sekitar tanggal 5, ya tanggal 5, mereka siang, Sabtu siang sudah mulai tidak menerima TBS sampai tanggal 14 April. Nah tanggal 15 rata-rata sudah buka kembali. Ringo Dicep Tio, RBTV melaporkan.